bismillahirrahmanirrahim meskipun sekarang banyak teknologi yang membuat serba mudah dalam melakukan pembayaran di marketplace seperti Sopi diantaranya dengan internet banking atau SMS banking namun ternyata melakukan pembayaran melalui teller bank pun masih berfungsi dengan baik dan masih banyak orang yang melakukan pembayaran melalui teller bank ini nah langsung saja sebelum teman-teman melakukan pembayaran melalui teller bank silahkan teman-teman lakukan transaksi atau pembelian sebuah produk di situs belanja Sopi jika teman-teman belum tahu bagaimana cara berbelanja di aplikasi marketplace Sopi teman-teman dapat melihat video tutorial yang telah kami bagikan di channel kami tutorial millennial teman-teman dapat mencari dengan kata kunci atau judul cara mudah berbelanja di Sopi saya asumsikan teman-teman sudah memilih atau membuat pesanan tentang produk yang akan dibeli nah pada bagian check out atau pengaturan pesanan teman-teman dapat memilih metode pembayaran di bagian yang saya tandai ini silahkan teman-teman klik kemudian untuk melakukan pembayaran melalui teller bank pilih transfer bank hampir sama seperti cara untuk melakukan pembayaran melalui internet banking silahkan teman-teman pilih yang bagian transfer bank secara manual di check secara manual kalau untuk transaksi melalui internet banking teman-teman dapat memilih di check secara otomatis ataupun di check secara manual sedangkan untuk transaksi atau melakukan pembayaran melalui teller bank teman-teman hanya dapat memilih transfer bank yang di check secara manual kemudian setelah itu jangan lupa masukkan pocher di bagian gunakan pocher atau masukkan kode agar produk atau item yang Anda beli menjadi lebih murah itu pun jika teman-teman memiliki pocher di Sopi kemudian lanjut dengan menekan tombol buat pesanan di bagian paling bawah selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke page atau halaman info pembayaran disini teman-teman dapat melihat total pembayaran nomor rekening tujuan dan nomor rekening tujuan silahkan teman-teman ingat atau catat di catatan handphone atau catatan kertas kemudian tekan tombol upload bukti transfer nanti atau teman-teman dapat membiarkannya seperti ini di smartphone teman-teman dan selanjutnya silahkan teman-teman datangi bank terdekat bank yang teman-teman pilih di metode pembayaran kemudian minta forum pembayaran store tunai ke petugas bank setelah itu isi forum isilah setiap isian dari pom store tunai sesuai dengan informasi yang dibutuhkan seperti nama pengirim, nomor rekening pengirim, kontak pengirim, nama penerima, nomor rekening penerima, kontak penerima, jumlah uang yang disetorkan, keterangan pembayaran atau tujuan pembayaran, dan tatatan pengirim pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan atau dalam mengisi forum selanjutnya setelah teman-teman selesai mengisi pom tersebut silahkan teman-teman berikan pom tersebut dan uang yang harus dikirimkan yang harus dibayar di informasi pembayaran kepada teller di bank tersebut oh iya sebelum teman-teman memberikan pom tersebut ke teller kalau melakukan pembayaran melalui teller bank teman-teman harus menunggu antrian yang teman-teman dapatkan sampai teller bank tersebut memanggil nomor antrian teman-teman setelah itu teller bank akan memproses pom tersebut kemudian memberikan kopian atau slip bukti transaksi yang telah dilakukan oleh teman-teman selanjutnya silahkan teman-teman foto bukti pembayaran yang diberikan oleh teller bank untuk di upload ke sopi teman-teman dapat mengupload bukti transfer tersebut di bagian tombol ini ya tombol upload bukti transfer sekarang tetapi jika teman-teman sebelumnya sudah menekan tombol upload bukti transfer nanti untuk menguploadnya silahkan teman-teman masuk ke menu saya kemudian pilih belum dibayar pilih produk atau item yang belum dibayar lihat info rekening bank di bagian paling bawah kemudian upload bukti transfer tersebut di bagian tombol oran ini yang saya tunjuk nah setelah teman-teman berhasil mengupload bukti transfer tersebut langkah yang terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah menunggu konfirmasi dari pihak sopi dan memperhatikan status pembayaran di bagian lihat riwayat pesanan di bagian sini ya atau di bagian belum dibayar jika produk atau pesanan yang baru saja teman-teman bayar melalui transfer di teller bank berhasil atau sudah masuk ke pihak sopi maka produk ini ya yang saya tunjuk ini akan berpindah ke bagian menu yang dikemas nah teman-teman dapat memperhatikannya di bagian ini belum dibayar dikemas dan diterima kemudian selesai nah itulah panduan singkat tentang cara membayar di sopi melalui teller bank jika teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung berkomentar di kolom komentar di bawah video kemudian jika menurut teman-teman konten ini atau video ini bermanfaat tolong bantu kami agar terus berkarya dengan cara menekan tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang lain yang juga mungkin membutuhkan tutorial untuk membayar di sopi melalui teller bank terima kasih telah menonton video kami mohon maaf jika banyak kesalahan dalam berkata atau dalam menjelaskan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati